Sebuah bus jurusan Pohon Rogo Surabaya terlibat kecelakaan di Jalan Nasional Madiun Surabaya. Diduga kecelakaan terjadi saat bus menghindari mobil dari arah berlawanan hingga akhirnya menyeruduk motor dan pohon. Kecelakaan antara bus Jaya dengan sepeda motor ini terjadi di Jalan Nasional Madiun Surabaya, Kamis Siang. Belasan pedumpang terpaksa harus dialihkan ke bus lain untuk melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Menurut pengemudi bus Toyoni warga Dolopo, kejadian itu bermula saat bus Jaya yang dikemudikannya melaju dari arah Pohon Rogo menuju Surabaya. Saat di TKP, bus bernomor polisi AE-7492US itu berusaha menghindari sedan yang sedang menyalip dari arah berlawanan. Bus yang banting setir menabrak sepeda motor bernopol AE-6420GE di depannya yang dikendarai Mansur warga Kertobanyon berboncengan dengan istrinya Selfie Nurianti. Bus berhenti setelah menabrak pohon di pinggiri jalan. Akibat kecelakaan ini, dua orang pengemudi sepeda motor dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif karena terdapat luka pada kaki dan kepala korban. Korban Selfie Nurianti meninggal dunia saat menjalani perawatan medis. Kan ada sedan ngeblong dari arah selatan, dari antara ya. Saya itu udah menghindari, habis menghindari, balik lagi ke kanan, ada motor itu berhenti di tengah-tengah sini, dia mau belok ke rumahnya gitu. Jadi, kalau itu rem itu udah gak nunggur, contohnya remnya sampai sana itu kan, sampai sana itu udah gak nunggur. Kalau saya tabrak langsung kecil gini mungkin ya orangnya mungkin langsung kena ban, meninggal lah gitu. Untuk cuman kena motornya aja, kesedong motornya dia jatuh, ya mungkin benturan itu yang bikin dia periksaan itu. Antara kendaraan bus jaya dengan sepeda motor, sementara untuk kendaraan sepeda motor ada dua perban luka, dirawat di rumah sakit YEPA dan rumah sakit Sudono. Untuk kronologis, nanti kita tunggu ya olah DKP seperti apa kejadiannya, kita belum bisa memastikan untuk kejadian langkah-langkah pagi hari ini jam. Bus jaya yang menabrak pohon mengalami ringsek pada bagian depan dan harus diderek. Selain itu, badan bus yang berada di badan jalan menghambat laju lalu dintas kendaraan lain. Untuk penyelidikan lebih lanjut, barang bukti kendaraan sepeda motor dan bus diamankan di Mapolres, Madiun termasuk memeriksa beberapa saksi.